Uzu Billahi Minas Saiton Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Iza waqa'atil waqi'ah Laisali waqa'atihakazibah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Waalaikumsalam Ustadz Waalaikumsalam Ustadz Iza rujatil aradu rajah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Masya Allah Bentar dong pagi-pagi idaman banget nih Pagi-pagi udah baca Qur'an Masya Allah By the way udah wuduk belum? Udah wuduknya gak? Tadi sih udah cuma Kayaknya udah batal Ini ngadap Qiblat gak nih? Emang harus? Kan ada adab-adabnya dalam membaca Al-Quran Adabnya gimana? Bersuci mengadap Qiblat Dan seterusnya dan seterusnya Mending dibahas hari ini Oh iya deh boleh deh Aku takut salah Bahasanya apa ya temanya? Insya Allah temanya adab baca Qur'an Yang orang sering lupa Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah o jamaah Alhamdulillah 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 Allahumma Sohliya Allah Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah jamaah Kita ketemu lagi di Islam Itu indah Masya Allah Ketemu lagi sama guru-guruku Yang sangat kita cintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi mulai-mulai Sebelum mulai Aku udah Baca Qur'an Ya karena kalau subuh kan Al-Waqi'at Duhur Ar-Rahman Asad Asajadah Maghrib Yasin Isya Al-Muluh Atau setiap salat Satu juz Satu juz Satu juz Berarti lima juz Kalau satu hari lima juz Seminggu Setiap Jumat datang Amin Ya Allah Pengennya begitu Tapi tadi kata ustaz Udah wudu belum Udah ngadab ini belum Ada adabnya apa segala macam Katanya gitu Masa Iya Kamu juga sih yang salah Ada adabnya Ada adabnya Selain mobil lain aku Itu benar Yaudah deh adabnya apa Kita bahas ya Jaman yang ada di rumah ya Tema kita hari ini adalah Adab baca Qur'an Yang orang sering lupa Apa aja Mungkin aku lupa Mungkin Jaman suka lupa Kita bahas hari ini ya Tapi sebelumnya ada tayangan nih Yang mau aku kasih lihat Untuk Jaman yang ada di rumah Seorang nenek Membaca Al-Quran Sambil menunggu datangnya pembeli Masya Allah Kita lihat tayangannya yuk Silahkan Aduh Ustaz Maulana Sampai nanya Dimana tuh jualannya Kenapa emang Ustaz Karena Jaman yang nanya Pasti jamaian di rumah Itu dimana Itu dimana Pasti seperti itu Kayak mau langsung datang ke sana ya Tapi Ini aku jadi mau nanya nih Aku tadi baca Qur'an disini Ustaz yang bilang Udah ngadep Qiblat gak Udah uduh atau belum Nenek tadi Ngadep Qiblat Atau udah uduh apa Belum Itu gimana Aku juga gak tau tuh Emang adabnya seperti apa Tadi Ustaz yang bilang Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabi' Syekh Muhammad Masya Allah Ahlan wassalam Masa Allah Masa Allah Serta guru-guru kami yang dibuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Yang pertama Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengingatkan kepada kita semua Dalam sebuah riwayat Bahwasannya Tidaklah menyentuh mushaf Tidaklah menyentuh Al-Quran Kecuali tahir Orang yang telah bersuci Maka yang dipermasalahkan Bukan membacanya Tapi menyentuh mushafnya Ya menyentuh mushafnya Dalam Al-Quran pun Dalam surah Al-Waqi Yang tadi Masa Oni baca adalah Ya mas suhu Illal mutahharun Ya tidak disentuh Kecuali orang-orang yang suci Orang-orang yang suci Dari sini penafsiran berbeda-beda Ada yang mengatakan suci disini Adalah mereka Yang tidak sedang berhadas Baik kecil ataupun besar Maka subhanallah Memang di dalam syariat agama Disyariatkan agar Bersuci terlebih dahulu Sebelum memegang mushaf Ayat atau menyentuh mushaf Dan ada terjadi perbedaan pendapat sedikit Bahwasannya mushaf yang bagaimana Yang disentuhnya Maka nanti insyaallah Akan dijelaskan oleh guru-guru kita selanjutnya Karena ada perbedaan antara Quran terjemah Dengan Quran tafsir Ya ada bedanya itu Quran tafsir beda-beda dengan Quran terjemah Dan berapa jumlah huruf Al-Qurannya Berapa jumlah huruf tafsirnya Seperti tafsir jalan lain Itu cuma beda dua huruf dengan Al-Qur'an Mushafnya Jadi lebih banyak tafsirnya Subhanallah Dan ini ada terjadi perbedaan pendapat lagi Yang jelas Walaupun tidak diwajibkan Berwudu Ya Sebelum membaca Al-Qur'an Tapi bukan berarti meremehkan Bersuci sebelum membaca Al-Qur'an Ya Jadi jangan mengatakan Oh berarti tidak wajib Oh berarti gak usah berwudu Enggak Gak wajibnya bukan berarti kita tidak berwudu Gak wajib kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk berwudu Tapi Kalau memungkinkan untuk berwudu Maka tetap yang berwudu jauh lebih baik dibandingkan yang tidak berwudu Kecuali dalam hal menyentuh mushaf Kalau menyentuh mushaf Maka wajib berwudu terlebih dahulu Untuk yakni memuliakan mushaf tersebut Karena Nabi SAW sendiri yang mengingatkan kepada kita Yang kedua Masalah menghadap Qiblatnya Para sahabat Nabi sangat senang untuk menghadap Qiblat Dalam keadaan apapun gitu ya Bermajlis kah Baca Qur'an kah Kenapa? Karena kalau menghadap Qiblat Seakan-akan apapun yang dilakukan itu adalah sesuai dengan yang diinginkan Allah Bukankah ibadah kita menghadap Qiblat Jadi apapun yang dilakukan pengennya menghadap Qiblat Seperti studio kita Alhamdulillah kita menghadap Qiblat Subhanallah Jadi duduknya para sahabat itu lebih senang untuk menghadap Qiblat Apatah lagi dalam hal membaca Al-Quran Bukankah membaca Al-Quran termasuk daripada ibadah Kemudian ini conditional sebenarnya Apalagi orang jualan ya Jualannya misalnya di belakang Qiblat Lalu dia menghadap Qiblat Jualannya disini Habis dicolong orang Habis dicolong orang jualannya Jadi kalau bisa menghadap Qiblat lebih bagus Tapi conditional Misalnya jualannya dimana gitu Kalau dia menghadap Qiblat Melengdong dari jualannya Kita bukan berarti kita seudon kepada orang Tapi ada bentuk waspada Bentuk kehati-hatian Ketika harus tidak menghadap Qiblat Maka ini bisa dikondisikan Jadi kalau menghadap Qiblat itu Pahalanya tentu saja lebih banyak Karena duduknya saja sudah berpahala Ditambah dengan membaca Al-Qurannya Tapi kalau tidak memungkinkan untuk menghadap Qiblat Maka tidak mengapa Yang jelas lebih banyak pahalanya Ketika bersuci dan juga menghadap Qiblat Wallahu ta'ala Berarti tidak menghadap Qiblat sebenarnya tidak apa-apa Tapi lebih baik kalau menghadap Qiblat Iya benar Kalau misalnya tidak berwudhu tidak diwajibkan Tapi tidak boleh meremehkan gitu ya Benar Tapi mushafnya ini lebih banyak yang mewajibkan untuk berwudhu Abis kadang-kadang kalau misalnya lagi di mobil Mau ngaji aduh belum wudhu Aduh gak menghadap Qiblat Eh jadi gak ngaji gitu Jadi baginya gimana kalau kayak gitu Jadi kalau gitu kan Ngajinya kan tidak masalah tidak berwudhu Ya gitu ya Memegang mushafnya Jadi kalau yang hafal aja Bacaan yang ayat kursi Oh berarti gak boleh dipegang itu nih ya Ya udah deh kalau gitu Terima kasih ya siap siap ya Untuk penjelasannya Tapi kalau bacaannya gimana Kalau terbata-bata Nanya mas Syekh Muhammad dulu deh Syekh Muhammad Kalau misalnya Bacaannya terbata-bata gitu ya Terus takut salah Akhirnya ah baca yang Ayat yang tulisan latinnya aja Ah biar gak salah gitu Itu bagaimana ya dalam Islam ya Boleh gak sih Atau harus bagaimana Syekh Muhammad Jaber Mas penjelasannya sih Masya Allah Barakallahu fikum Muhammadin Ustaz Mawlana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa shafiina Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara inda mulakan Allah subhanahu wa ta'ala bimirsaya salamitu indah Alhamdulillah tim hari ini sanatul warbiyasa munanai Al-Quran Ya kalau orang saya yakin Sumania cinta Al-Quran, yang membaca Al-Quran tetapi mungkin sebagian sulit membaca Al-Quran sambil lari latin ya 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 menurut saya jangan jangan dulu kenapa? karena kalau bacaan anda walaupun terbata-bata walaupun masih makhrajul huruf hukum tejwid belum lancar, belum fasih belum lengkap yang hukum tejwid tetap mendapatkan pahala bacaan Al-Quran karena dalam hadis Nabi SAW bersabda man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran mendapatkan satu hasanah satu kebaikan terus dilipatkan jadi sepuluh hasanah sepuluh kebaikan dan ada kabar gembira bagi suoran yang masih bacaannya terbata-bata masih belum fasih belum lancar fahalannya dua Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih waladzi yakra'u Al-Quran wa yatatata'u fihi wa huwa alihi shak barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata belum fasih belum lancar sulit merasa sulit membaca Al-Quran falahu ajaran mendapatkan dua pahala satu pahala untuk bacaan satu karena sulit tapi Masya Allah masih terus mau baca mau belajar luar biasa karena itu saya minta tolong atau saya berharap jangan lari ke baca Al-Quran dengan bahasa latin atau huruf latin lebih susah bacanya kalau pakai latin oh iya luar biasa bagus itu kalau lebih susah berarti lebih gampang baca Al-Quran kenapa? karena sebagi jumhur ulama berkata tidak boleh membaca Al-Quran dengan huruf latin kenapa? karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab bilisanin Arabiin Mubiin itu hampir jumhur ulama berkata seperti itu tapi mungkin ya itu bukan fatwa dari saya mungkin bisa saja ya di antara orang tua tinggal di kampung gak ada guru gak bisa ngaji gak ada yang bisa ajar ya susah sekali gak bisa baca atau belajar Al-Quran ya mudah-mudahan insya Allah mendapatkan pahala bukan seorang yang mudah yang bisa fasih bisa belajar apa lagi bahasa Inggris dan lainnya tapi ketika Al-Quran udah pusing ya bahasa Arab gak nerti ya itu jangan lebih utama lebih baik baca dengan bahasa Arab walaupun masih terbata-bata mendapatkan dua pahal masya Allah baru kalau terbata-bata kan dongol pahalanya iya jadi jangan sampai yang dibaca yang penting tuh karena pahalanya tadi seperti yang saya Muhammad Jaber bilang dua gitu satu yang ketika kita malam baca dua pahala terbata-bata tapi kalau misalnya yang perempuan nih membaca dia terbata-bata oke udah dilewatin dia udah lancar tapi ternyata dia lagi datang bulan datang bulan dia mau megang Al-Quran katanya eh kan gak boleh oh akhirnya dia bilang gini oh pake yang terjemahan aja terus taruh di tempat yang dulu tempat buat Al-Quran itu itu boleh apa enggak boleh enggak boleh enggak pengen tahu kita izin saya dan Ustazam Bismillahirrahmanirrahim Allah Masa Lelasi Dina Muhammad oleh Lelasi Muhammad Allah Ya ditambah lagi kalau kita berilmu belajar dan hmm sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran ayo tapi barang siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan Allah maka akan dimuliakan jadi hari ini kita bahas tentang adab Al-Quran itu luar biasa bagaimana kita beradab berakhlak terhadap Al-Quran pertanyaan Mas Soni bagus ini gimana kalau sosok wanita yang halangan dia mau ngaji jawabannya kembali lagi usahakan ya di alam surah al-wakiyah tadi sudah dibahas oleh Sasam adalah laya masu'illah mut'ah harun tidak boleh menyentuh kur'an kecuali yang suci yang suci gimana dengan ini prihal tentang membaca Al-Quran yang ada terjemahan sudah dibahas tadi sebuahnya jangan tapi yang dimaksud ini yang ada tulisan latihan terjemahan terjemahannya ya artinya bukan latinnya beda latinnya kalau latin berarti Al-Quran yang ditulis Indonesia bawahnya beda lagi kalau ada yang artinya artinya gak usah jauh-jauh deh gak usah jauh-jauh anak belajar agama pelajaran di sekolah itu kan ada pelajaran agama pasti ada Al-Quran ada tulisan Indonesia ada terjemah ada penjelasan bagaimana kalau ada Al-Qurannya apakah tidak boleh dipelajari oleh yang halangan berarti enak dong perempuan-perempuan yang halangan yang halangan hari ini gak usah belajar agama karena lagi halangan jadi sebenarnya kembali lagi sepanjang lebih banyak tulisan latinnya dan lihat dulu tujuannya apa tujuannya apa karena kadang-kadang ada yang nyapu ada Quran untuk menyelamatkan tidak ada masalah karena hanya sekedar menyelamatkan kemudian dia bawa tas ternyata di tasnya itu tidak pernah ketinggalan Quran di dalamnya pada saat itu di halangan jadi gimana yang dibawa bukan Quran tapi yang dibawa adalah tasnya bagaimana dengan wanita halangan harus suci anak saya itu ngamuk kalau halangan bukan ngamuk karena apa karena dia mau ngaji aku tidak bisa ngaji abang tolonglah please abang aku mau ngaji abang aku mau ngaji aku mau ngaji kenapa lagi temen aku video aku boleh boleh aku tadi udah janjian kan awjadilah minnas shaitanir jim bismillah irrahman luar biasa masya roha bisa manim tahsin luar biasa luar biasa bagaimana dari sini sudah begini gitu loh boleh kan gak salah menghadiahkan kepada kawan yang non muslim Al-Quran gitu ya masuk menghadiahkan itu bacaan segala macamnya oh itu panjang pembahasannya setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah gimana jadi gitu lagi pakai filter jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillah kita masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini adalah adab baca quran yang orang sering lupa ayo jamaah kira-kira apalagi yang sering lupa kita bahas biar gak lupa lagi tapi ada tayangan dulu nih aku mau kasih lihat ini mengenai mendengarkan quran kepada non muslim memperdengarkan kita lihat kan tak ya memperdengarkan ya sebarkan ya tuh agak haru gitu ya ya tapi aku jadi pengen nanya deh kalau memperdengarkan Al-Quran kepada non muslim terus kalau misalnya sebenarnya gak tau ya gimana ya hukumnya dalam Islam ya terus ketika non muslim itu memegang musab Al-Quran itu bagaimana sih Ustaz Siam baik semuanya rahman rahim kembali lagi Habe'i Sheik Muhammad Ustaz maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang jemilakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad jadi daerah mana beda cara dakwahnya ya luar biasa nih karena memperdengarkan Al-Quran kepada non muslim memang karena mereka masih asing dengan suara Al-Quran tapi kalau di Indonesia ini udah speaker muslim kemana-mana gitu ya ini udah terbiasa mereka jadi bukan begitu lagi sama dengan experience-nya orang-orang bule mengenakan hijab kepada orang-orang yang tidak mengenal hijab gitu ya kalau di Indonesia gak bisa dipakai itu karena semua di Indonesia udah udah biasa gitu ya melihat bahkan kalau acara muslim biasanya yang non muslim pun datang dengan mengenakan hijab jadi udah biasa gitu jadi beda daerah beda cara dakwahnya sama dengan World Cup ya piala dunia kali ini muslim itu non muslim diperkenalkan tentang islam dengan keindahan yang luar biasa di sudut-sudut jalan banyak hadis-hadis nabi SAW bahkan kemarin sempat juga diposting oleh Syed Muhammad gitu ya musholahnya stadion itu dibikin dari transparan gitu jadi kelihatan sama fans-fans dari berbagai negara melihat oh itu cara ibadahnya orang islam ya masya Allah mereka melihat bersujud mereka mendengarkan Al-Quran itu biasa subhanallah kemudian itu adalah cara dakwah jadi dimana tergantung mada'unya dakwah itu tergantung daripada mada'unya nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan memperdengarkan Al-Quran atau ketika non muslim ini memegang mushaf jadi ada kisah yang luar biasa tentang Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anwar adha itu masuk islamnya salah satunya ketika mendengar adiknya membaca daripada surah Taha Taha ma'an zalna alaikan Al-Quran al-liteshka jadi Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan itu lalu Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengambilnya tapi adiknya melarang tidak bisa kamu belum suci jadi kalau dari sini kita ambil bahwa mendengarkan boleh tapi memegang mushafnya jangan dulu bahkan dari segi apa namanya hukumnya kita tidak boleh kalau madhab syafi'i tidak boleh memberikan mushaf kepada non muslim menghadiahkan pun tidak boleh kenapa karena dikhawatirkan digunakan untuk sesuatu yang merendahkan Al-Quran itu sendiri ada kan misalnya saya punya sahabat ustad non muslim mudah-mudahan dengan saya hadiahi di ulang tahunnya saya hadiahkan mushaf siapa tahu dari itu dia dapat hidayah subhanallah jangan sampai niat kita seperti itu tapi justru itu dipakai untuk direndahkan diinjak-injak bahkan direndahkan maka subhanallah tidak tidak diperkenankan memberikan mushafnya tapi diperdengarkan boleh diberitahukan isinya boleh di edukasi tentang Al-Quran boleh apalagi ditunjukkan Al-Quran berjalan artinya apa dari dirinya diperlihatkan bahwa ini loh orang yang membaca Al-Quran anda kalau mau lihat Al-Quran lihat bagaimana saya memperlakukan anda lihatlah bagaimana Ibu Da'is r.a.w.t ketika ditanya bagaimana Nabi s.a.w.t ya Nabi itu Al-Quran berjalan jadi seluruh akhlaknya itu dituntun oleh Al-Quran kalau kita mau memperkenalkan Islam kepada saudara kita yang non-muslim ya jadikan diri kita ini mengikuti tuntunan Al-Quran sama seperti ini luar biasa nih piala dunia di Qatar ini luar biasa memperlihatkan gitu ya dengan segala peraturannya hukumnya bukan menjadikan non-muslim menjauh kan ada yang mengatakan wah Qatar itu terlalu ketat gak boleh ini gimana dakwah Islam itu kan harus rahmatan wah tidak dengan segala ketatnya Qatar justru membuat orang-orang tertarik dengan Islam subhanallah jadi memang toleransi itu ada batasnya open-minded itu ada batasnya hidayah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi baiknya gimana kalau perbedaan dakwah itu kalau yang sekarang kita nih apalagi anak-anak muda ya tetap saja kalau non-muslim itu memegang mushaf ya itu terserah dia tapi jangan kita yang membuat dia memegangnya oh gitu misalnya dia datang misalnya ke toko buku dia penasaran buka tiketnya kan masih non-muslim dia gak tahu hukum gak terikat hukum tapi jangan kita yang memberikan yang dipegang terima kasih saya 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 sekarang sekarang zamannya digital ya orang pakai-pakai handphone gitu saya di handphone suka ada aplikasi Al-Quran juga nah akhirnya jadi banyak orang tuh yang kalau baca Al-Quran yaudah deh handphone aja deh gitu dia pakai aplikasi aja deh daripada megang muhash muh-muh sahnya langsung itu bagaimana ya saya berhasil Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Alat yang ada di zaman sekarang Itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Itu anugerah Allah HP, laptop, TV dan lain Itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung mau pakai untuk apa Mau pakai untuk kebaikan Mendekatkan diri kepada Allah Atau mau pakai untuk kemaasiyatan Menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya Al-Quran Ini suanat luar biasa Alhamdulillah sering saya tanya kepada jamaah Punya HP enggak Punya ada aplikasi Al-Quran enggak Pasti ada Saya yakin semua yang beli HP baru Langsung cari aplikasi Al-Quran Tapi baca enggak Itu masalah Ada aplikasi enggak Ada Baca enggak Kalau masalah baca Al-Quran melalui HP Boleh enggak? Ya sangat boleh Apakah mendapatkan fahala? Insya Allah mendapatkan fahala yang sama Satu huruf Sepuluh kali hasanat Kenapa? Karena hadis ini jelas Dari Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang membaca satu huruf Satu huruf Min Al-Quran Kita bila Falahu hasanat Mendapatkan satu hasanat Satu hasanat Jadi sepuluh hasanat Baik dari Al-Quran Baik dari HP Baik dari hafalan Ya sendiri Hafal Quran Sedang berjalan Atau di mobil Baca Al-Quran Mendapatkan fahala Yang sama Insya Allah Melalui HP Apalagi HP itu Sekarang kalau mau bawa Al-Quran Kemana-mana susah Seperti yang tadi Sampaikan Kalau misal mau masuk Mafia Mau masuk toalit Enggak boleh bawa Al-Quran Enggak bisa Apalagi Al-Quran besar Tapi Kalau HP Saya yakin kemana-mana Bawa HP Dikantung bawa HP Bisa Kapan saja Membaca Al-Quran Dan juga ada satu hal Yang sangat luar biasa Tadi mengenai Suci Al-Quran Itu lebih utama Lebih baik Tidak mengenai Al-Quran Kecuali dengan dalam keadaan Suci Ya Tuhar Tapi kalau HP Beda Kalau HP Beda Banyak ulama Yang berkata Kalau baca Melalui Aplikasi Al-Quran Walaupun Tidak dalam keadaan Suci Boleh Membaca Al-Quran Karena Yang tidak boleh Memanggalkan Al-Mushaf Al-Quran Tidak boleh Tapi HP Coba lihat Kalau ada orang Tidak bersuci Tidak boleh pakai HP Bisa tidak Kira-kira Bukan aplikasi Apa saja Membaca Al-Quran Walaupun Tidak bersuci Insya Allah Boleh Tidak ada masalah Tidak ada larangan Wallahu ta'ala Berarti Kesimpulannya Boleh saja Membaca Al-Quran Melalui aplikasi Melalui HP Bahkan lebih mudah Dalam berjalanan Lagi jalan-jalan Kemana saja Bisa membaca Al-Quran Dan mendapatkan Fahala yang sama Insya Allah Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi memakai musaf Boleh Pake Al-Quran juga boleh Terima kasih Saya untuk penjelasannya Tapi juga Para sahabat Itu semuanya Sebagai orang berkata Karena Induhum Masahif Masing-masing Mereka mempunyai Al-Quran Mushaf Yang dari Kertas Seperti Al-Quran Atau Mushaf Itu lebih baik Lebih utama Tapi Alhamdulillah Di zaman ini Itu Kemudahan Allah Subhanallah Saya yakin Jama'an di rumah Pasti pada Punya Al-Quran Iya dong Bertanyaannya Dibaca Harusnya dia Diatamin dulu Baru milik kita Jadi kalau cuma punya Al-Quran Berarti Belum punya Jadi harus Setiap ada Al-Quran datang Hatamin Hatamin Ustaz Ustaz Ngasih saya Dua Al-Quran Lagi Harus saya Hatamin Dua-duanya Nantinya Saya hatamin Dikasihnya Dua langsung Dua-duanya Diatamin Bisa aja Ustaz Mulana Terima kasih Kita lanjutkan lagi Jama'an ada di rumah Masa-masa jangan Al-Quran Ustaz Aduh 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 Kasih HP Ada siap kata Masa-masa Jama'an ada di rumah Kamu bacain pertanyaan Dari Jama'ah Kita masih ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarakallah Ada pertanyaan Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Tapi tolong samarkan Ya nama saya Hihihi Katanya gitu Bagaimana hukumnya Jika sedang membaca Al-Quran Sambil selonjol Sambil nyender Eh tiba-tiba ngantuk Terus ketiduran Mau jawabannya Ustaz Wassalamualaikum Gimana Ustaz Polana Gini Mohon maaf Ngajinya dulu Baru tertidur Karena ingat Orang yang Indah malam Bilhawatim Tergantung dari Akhirnya Misalkan gini Orang nonton TV Tertidur Maka pahala tidurnya Pahala nonton Kalau dia ngaji Lantas tertidur Maka nilai tidurnya Adalah nilai Ngaji Masya Allah Itu jadi seperti itu Jadi kalau berbicara Apakah dia dapat Pahala Jawabannya Dapat Dan terhitung Orang Iyan Makanya kalau orang meninggal Dan keadaan sujud Wah itu Masya Allah Pahalanya Pagikan orang Sambil ngaji Lalu meninggal Maka pahala Semenjak dia Meninggalnya Sampai nanti Dibangkitkan dari Kuburnya Adalah pahala ngaji Masya Allah Wow Jadi Cuma saya Kalau ngaji Lagi ngantuk Itu setengah mati Udah kesini Ulang lagi Dari atas Lupa dimana Jadi sebaiknya Aduh Kespress dulu deh Perbaiki Cuma tadi Ada kata-kata Nyender Apalagi Selanjoran Dikawatirkan Udunya batal Tapi kalau duduknya rapat Contoh seperti ini Duduk bersilah Tapi tidak nyender Itu ngaji Tertidur aman Berarti tergantung Jangan ketiduran Ini contoh Kalau Jumatan Kalau Jumatan Dengan khutbah Tertidur Ini aman Banyak jamaah Jumat begini Tergantung bagaimana Kita posisinya juga Yang mau nyamanin dirinya Terima kasih Masya Allah Semoga terjawab Jamaah yang sudah bertanya Ini ada pertanyaan lagi Dari Instagram Assalamualaikum Ustadz Maaf Samarkan nama saya Ustadz Oke Pada pengen disamarin Semua nama ini Gak mau ketahuan Gak mau ketahuan Saya pernah Waktu bulan Ramadan Baca Al-Quran Namun terjemahannya saja Tidak latinnya Tidak Arabnya Saya Saya baca terjemahan Al-Quran Karena kadang Kalau saya baca Al-Quran Suka jarang Baca artinya Jadi gak ngerti Boleh gak sih Saya baca Al-Quran Tapi terjemahannya saja Dan apakah itu Terhitung baca Al-Quran Dengan bahasa Arab Wah Ini penjelasannya dalam nih Harus melalui tausiah Sepertinya ya Saya Muhammad Tausih Waktu saya berdiri Iya Benar ini Butuh penjelasan Itu sangat luar biasa Masya Allah Yang Mau baca Al-Quran Tapi terjemah Al-Quran Atau tafsir ya Tafsir Al-Quran Karena belum menerti Bahasa Arab ya Tidak menerti Supaya menhayati Meni'mati Al-Quran Membaca terjemah Itu sangat luar biasa Tapi jangan sampai Enggak baca Al-Quran Jangan sampai Enggak baca Al-Quran Boleh ada waktu Untuk baca Al-Quran Khususnya di Ramadhan Sering saya Sampaikan kepada jamaah Di Ramadhan Lebih baik Lebih utama Menghattamkan Al-Quran Berkali-kali Tapi supaya Menhayati Al-Quran Meni'mati Makna Al-Quran Ada waktu Untuk membaca Artinya Atau tafsirnya Jangan sampai Baca Artinya Terus Tafsir Tidak membaca Al-Quran Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi Yang penting Jangan sampai Tidak baca ya Saya Iya Tapi jangan sampai Baca Tafsir aja Jangan sampai Baca Tafsir aja Nggak baca Al-Quran Atau dikasih Jeddah Kalau di waktu Subuh Al-Quran Siangnya Terjemahannya Atau bisa Satu halaman Baca Tafsir Supaya bisa Menayati apa yang saya baca Tapi kalau baca Tafsir saja Nggak baca Al-Quran Kan bulan Ramadhan Bulan Al-Quran Oh iya Sangat disayangkan Utamakan Khutam Al-Quran Berkali-kali Daripada Baca Tafsir Atau begini Sekarang kan Tidak ada itu Al-Quran berikut Diterjemahkan Diterjemahkan Itu enak banget Boleh baca Misal satu ayat Terus Baca Terjemah Terjemah Baca Jemaahnya Seperti itu Tapi kalau baca Terjemah saja Tidak baca Al-Quran Sayang sekali Sayang sekali Karena nikmatnya itu beda Karena tadi kata-katanya Saya tadi Al-Quran Diturunkan Ini baca Al-Quran Sambung dihayati Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nih Kenapa Kalau baca Sambung Nangis Apa itu Kalau baca Sambung Nangis Tidak bisa Supaya dapat Supaya dapat pahala Jadi nangis-nangis Nangis Nangis sekarang Nangis Tidak bisa Tidak bisa 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 Ini gak bisa Ngiklan gak Coba Masih bisa gak Coba Coba saya mau belajar dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih di Islam Itu Indah dan buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema adab baca Qur'an yang orang sering lupa aku udah gak nangis aku udah seneng seneng Ustaz Yam walaupun belum dapat jawabannya emang gak boleh kalau nangis-nangis kan biar meresapi, biar dapat pahala lebih melakukan emosi terharu gitu loh kenapa Ustaz Sam bikin nangis orang kalau sholat Ustaz Sam kalau jadi imam kita nangis kepanjangan kepanjangan itu gimana hukumnya kalau seperti itu saya juga kalau saya jadi imam orang pada nangis kecepatan gak pernah ngikutin Allah 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 Nabil Qur'an ada mufassir yang mengatakan bahwasanya hebatnya Al-Quran itu karena turunnya di hati manusia seandainya seandainya turunnya di gunung maka gunung itu pasti akan tunduk khusyuk khosya mutasaddi'am min khasyatillah dan bisa jadi gunung itu terpecah dan inilah permisalan agar mereka berfikir tentang permisalan ini artinya ketika Al-Quran ini turun ke gunung dan gunung ini bisa terbelah biasanya gunung yang terbelah itu akan memunculkan air mancur gitu atau air terjun air terjun yang keluar daripada gunung yang pecah pecahan batu dan ketika Al-Quran itu turun ke hati manusia maka batu-batu yang ada di hati bukan ke hati ini kan mengeras ya dan dilembutkan dengan Al-Quran ketika turun Al-Quran dan melembutkannya maka yang keluar bukan air terjun tapi yang keluar adalah air mata jadi kalau gunung itu yang keras kalau turun Al-Quran akan mengeluarkan air terjun tapi hati yang keras ketika diturunkan Al-Quran akan mengeluarkan air mata maka dengan dikatakan apakah membaca Al-Quran dengan mengeluarkan air mata apakah akan menambah pahala insyaallah akan menambah pahala karena sahabat Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq sekaligus daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi Muhammad sudah tidak mampu atau tidak bersedia untuk menjadi imam ingin digantikan maka Bunda Aisyah melarang untuk ayahnya jangan ayahku katanya jangan jangan Abu Bakar kenapa Abu Bakar itu tidak bisa dia imam sedikit saja dari kata Al-Quran dia ucapkan sudah tidak bisa nyambung lagi kenapa karena sedikit dia baca daripada ayat Al-Quran sudah tidak berhenti air matanya menetes saking khusyuknya tunduknya hatinya dengan Al-Quran tadi subhanallah ada lagi satu kisah tentang seorang Fudail bin Iyad mempunyai seorang anak jadi Fudail bin Iyad ini kalau sholat itu khusyuk gitu ya anaknya selalu pingsan di belakang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini apalagi membahas tentang adab-adabnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti bagi orang-orang yang ingkar akan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya istri dari Fudail bin Iyad mengatakan kepada suaminya eh kalau anakmu ikut sholat jangan kau bahas neraka cari ayat-ayat yang menggembirakan saja jangan ayat-ayat yang sedih gitu jangan ayat-ayat yang membahas tentang neraka maka subhanallah berjanjilah Fudail bin Iyad ketika imam membahas ayat-ayat menyenangkan suatu ketika anaknya sedang safar gitu ya anaknya sedang keluar keluar daerah maka Fudail bin Iyad tibalah saatnya membaca ayat-ayat sedih lagi karena hobinya juga baca ayat-ayat yang mengingatkan orang akan adab neraka tiba-tiba ternyata anaknya ikut masbuk subhanallah lalu ternyata anaknya bukan lagi pingsan meninggal dunia pada saat itu kata istrinya coba lihat perbuatanmu kepada anakmu saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala anakmu sampai meninggal dunia mendengarkanmu membaca tentang adab-adabnya Allah subhanahu wa ta'ala lihat hatinya orang kalau sudah terikat dengan Al-Qur'an pasti menetes air matanya bukti bahwa kerasnya hati sudah daripada dihancurkan dengan Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala supaya adab-adabnya benar masa seh ada yang kalau baca Al-Qur'an kan aku juga gitu sih seh awal-awal mau baca Al-Qur'an tak awus dulu udah hanya sodakallahul azim setelah selesai membaca Al-Qur'an tapi ada juga yang enggak seh itu sebenarnya harusnya gimana seh biar aku nggak salah mohon pejelasannya seh Muhammad ya kalau membaca Al-Qur'an kalau mulai membaca Al-Qur'an akan dianjurkan mulai dengan ta'awud wah ya wizaqarat Al-Qur'an nafas ta'idh billahi minas syaitanir rajim semua ketika mulai membaca Al-Qur'an mulai dengan ta'awud A'udhu billahi minas syaitanir rajim baru mulai wah panjang nih penjelasannya kalau kita akan dijawab melalui ta'usya oleh Syekh Muhammad Jaber silahkan siap Alhamdulillah A'udhu billahi Tosyeh benar nih ini hal penting sekali kalau mau baca Al-Qur'an sebelum mulai dengan ta'awud karena ayatnya jelas dalam Al-Qur'an إذا qara'at Al-Qur'an fas ta'idh billahi minas syaitanir rajim mulai dengan ta'awud A'udhu billahi minas syaitanir rajim kalau salah say baca Al-Qur'an kita mun baca biasa sadaq Allahun al-adhim itu boleh boleh tabiya mungkin ada jama'i yang bertanya Syekh ada dhalilnya ada hadisnya kesepakatan ulama sejak dulu ratusan tahun biasa ketika salah say khatam Al-Qur'an berhenti dengan baca sadaq Allahun al-adhim dari mana sadaq Allahun al-adhim dari ayat suci Al-Qur'an ul sadaq Allah sedikit sadaq Allahun al-adhim tapi saya mohon maaf ini saya kasih ya usulan atau solusi bagi seorang yang tidak mau membaca sadaq Allahun al-adhim ada zikr ini juga tambahan ilmu untuk semua kalau salah say baca Al-Qur'an boleh baca zikr dalam hadis sahih Siti Aisha radiyallahu anhu berkata ketika salah say baca Al-Qur'an membaca dua doa subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kok ini kefaratul majlis biasa ketika salah say majlis ilmu kita baca zikr ini dua ini ya ketika kefaratul majlis baca zikr ini ketika salah say baca Al-Qur'an baca zikr ini itu dalam hadis sahih tapi yang mau baca sadaq Allahun al-adhim itu insya Allah boleh tidak ada masalah tidak ada larangan Wallahu ta'ala alam insya Allah insya Allah alhamdulillah aku kayak gitu kadang ada orang yang bilang nggak usah gitu-gitu ternyata harus baca Kak Awus dulu baca sondaq Allahul Azim dulu gitu ya Masya Allah kalau ada orang ngaji tiba-tiba dia batuk apakah dia mulai lagi baca Mas Mala atau gimana terus kalau batuk terus berarti berarti tawuz berarti enggak ya tetap dilahirkan di awal saja mulai di awal saja A'udhu billah sampai kata ulama kalau misalkan kita dalam majlis ada orang Assalamualaikum kita membaca kita baca misal yang mulai maulana setelah itu sonit yang mub sambung-sambung yang mulai awal itu baca ta'awuz A'udhu billah setelah itu kalau mau lanjut lanjut aja tiba-tiba ada orang bicara ada yang namanya kita ngobrol itu diberhentikan atau tahu baru jawab bicara sama antung misalkan lagi ngaji ada yang mau bicara Sony Sony ada orang enggak paham baru kita lagi ngaji oh ini urung gimana tuh iya itu boleh tergantung kata ulama tergantung kalau bicaranya panjang sampai ada waktu tidak ada misalnya yang tentukan berapa lama tapi kalau misal satu ucapan dua ucapan ini mohon maaf mana baju saya ya sana kok gak usah ta'awuz lagi langsung lanjut tapi kalau ngomong bicara ngobrol ya oh itu lebih baik mulai dengan ta'awuz lagi Allah saya laku kalau misalnya orang lagi sibuk lagi nyapu segala macem tapi dia harus selesai hafalan lagi mau hatamin quran dia lagi nyapu dia baca quran lagi naik motor dia baca quran segala macem saking pengen hatamin itu gimana mendingan selesai dulu pekerjaannya apa hatamin dulu bacaan quran oke kita bagaimana usah mollana terjawab sudah alhamdulillah tau lagi batuk gimana tadi bismillahirrahmanirrahim Allahum astagfirullahaladzim Muhammad wa alali Sayyidina Muhammad terima kasih banyak tim islam tidak mengangkat tema ini karena ini baru saja kejadian pada diri kami atau memangkah seharian banyak kejadian kan tidak boleh memberi salam kepada orang yang ada di dolon toilet bahkan masuk mesjid jangan beri salam enggak boleh beri salam masuk mesjid enggak boleh doa masuk mesjid dibaca pada waktu masuk mesjid Assalamualaikum setengah mati yang salah sunat wa alaikum salam setengah mati yang lagi ngaji jadi lihat-lihat posisinya yang mana didaulukan pekerjaan itu lihat satu posisi mendesak ya karena makru juga hukumnya kalau kita ibadah dalam keadaan menahan hajat ya kan enggak ada konsen ini jadi sebaiknya kalau memang mau ada keluar simpan dulu lebih selesaikan dulu ajatmu daripada kepikiran sama shalat antara shalat dengan makan itu lebih dahulu kan makan dulu makan dulu baru shalat daripada shalat ikat ingat makan ya orang lagi ngaji sudah ada makanan ya udah hentikan karena kasihan orang sudah siapin ya kita lihat situasi dan kondisinya jadi pada saat mau menyelesaikan pekerjaan ya mana dulu lalu ada baiknya makanya kita bersyukur di Indonesia ini guru-guru ngaji kita itu ngajarin luar biasa ya just amma dulu surah sudah pendek diajarin kalau di Madinah sama semuanya sama semuanya sama semuanya sama terus ada juga murid saya dulu pernah datang ustaz saya mau belajar ngaji iya tapi kata orang tua saya dimulai dari Surah Yasin oh baru kali ini saya dapat ada orang mau belajar ngaji tapi langsung Surah Yasin oh bagus juga misalkan jadi ini luar biasa indahnya Al-Quran itu maka dalam Al ini pembelajaran yang terbaik adalah ketika kita mendahulukan Allah tapi ingat ternyata Allah mendahulukan hambanya daripada dirinya kebayang gak waktu 2 tahun pandemi ini Allah mengalah terhadap diri kita salat di rumah iya salat jumat baru kali ini kita salat salat idul fitri di rumah masing-masing itu kan itu bagaimana Allah mendahului kita sekalipun seharusnya kita mendahulukan Allah ingat kita beriman kepada kitab Allah malaikat kitab Nabi hari kemudian qada dan qada berarti beriman kepada Quran minimal 100 ayatlah satu hari iya selalu surah yasi 83 tambah al-fatihah 7 ayat sudah 90 sepuluhnya trikul minimal 100 ayat ayolah ayo 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 anakku yang lagi nonton ayo nanti ayo 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 siapa yang mengatankan Quran tujuh puluhan luasnya jaman kita masuk lagi ke segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz Masya Allah Tabarokallah Assalamualaikum Ustadz saya mau cerita saya kadang kalau sukamu roja hafalan saat main HP Oh tapi sambil rebahan bahkan tidak menutup aurat dan tidak wudhu hanya untuk mengingat-ingat saja hafalang kita Apakah boleh seperti itu Ustadz Wah ini anjangnya harus dijawab melalui tausiyah lagi ya Oh saya mau apa-apa lagi sebelum saya menjawab saya mau tanya ya saya mau tanya kalau meeting ya di kantor bersama karyawan atau pimpinan berani enggak main HP saat meeting uh subhanallah atau silent atau bisa dimatikan HPnya supaya fokus ya jangan sambil Al-Qur'an kalamullah berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala tamain jangan berapa kira-kira berapa waktu yang kita luangkan untuk Al-Qur'an Oke 10 jam 20 jam sehingga ada waktu untuk main HP atau waktu-waktu untuk hal-hal yang lain cuma satu jam faal ini hebat orang salih satu jam atau setengah jam ya atau seberapa usahakan waktu itu lillahi ta'ala jangan sampai cemburu dengan hal-hal yang lain sebagaimana ketika meeting ketika misal kita makan atau apa tidak cemburu dengan hal yang lain usahakan Al-Qur'an ini berapa minit sepuluh minit 15 minit setengah jam satu jam usahakan luangkan waktu lillahi ta'ala hormatilah waktu Al-Qur'an hormatilah Al-Qur'an ta'azimlah Al-Qur'an supaya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saya harap jangan jangan suka main jangan tapi kalau misal dalam berjalanan dalam berjalanan atau kalau misal santai boleh saja baca Al-Qur'an tidak ada masalah khususnya saudara kita wanita misal di rumah banyak yang bertanya apakah harus pakai hijab tutup awal semua tidak masalah kalau misal di tempat yang aman di rumah sendiri nggak ada orang asing keluarga saja atau anak-anak mau baca Al-Qur'an apakah harus pakai hijab tutup awal semua tidak ada masalah Allah lebih utama misal seperti yang tadi sampaikan ya misal berwudu suci dan lain mau baca Al-Qur'an misal santai di rumah tidak ada masalah Wallahu ta'ala kalau dia lagi reban-reban Oh enggak apa-apa juga kalau sendiri kalau begitu begitu kalau maksudnya kalau berbaring misal mau baca Al-Qur'an apakah baca Al-Qur'an harus duduk misal ya Apakah harus hadap Qiblat itu lebih utama lebih baik tapi kalau misal santai misal dikasur atau berbahagia ya Allah subhanahu ta'ala berfirman al-lazina yadzkorun Allah piyaman waqaudan wa'ala junubihim itu ulama menjelaskan boleh baca Al-Qur'an sambil berjalan boleh baca Al-Qur'an atau zikir sambil duduk boleh baca Al-Qur'an sambil berbaring ada di Medina mungkin pernah lihat khususnya dari negara Mauritania cenggit itu mereka hafalan Quran mereka sangat luar biasa semua Masya Allah dimana-mana terkenal di dunia yang paling hebat hafalannya Al-Qur'an Al-Qur'an hadis semuanya orang cenggit mereka gimana bacanya di Masjid Neboid mereka berbaring berbaring mereka baca karena sebenarnya mereka baca bukan 10 menit bukan 20 menit bisa sampai 1 jam 2 jam bayangkan itu bukan hanya lima menit kalau mohon maaf kalau main HP Masya Allah itu ini hadap Qibla lagi ya kalau Al-Qur'an ya nanto jangan begitu hormatilah Al-Qur'an kalau yang baru itu karena dia ngajinya 1 sampai 3 jam kalau cuma 10 menit mau baring-baring terima kasih ya Jaman sudah bertanya ya semoga terjawab ya Masya Allah Alhamdulillah ada informasi penting informasi penting dari kafadri sama Ustadz Syam apa mengenai apa Wow Jaman juga pada kepo kan kalau gitu kita dengerin yuk informasinya apa silahkan silahkan Ustadz Syam aduh subhanallah ya Allah pengen curhat pengen cerita apaan Mas Fadli nih biasa nggak sih giginya ngilu terus pas makan yang manis-manis gitu giginya jadi sakit aduh Ustadz Syam mati hati tuh Ustadz Syam bisa jadi ada bakteri di mulut dan gigi ya Allah nah itu dia Mas Fadli ada nggak rekomendasi pasta gigi yang bagus dan halal oh kalau begitu pakai ini aja nah ini dia pepsu dan siwak habatus saudah ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi gusi lidah dan pipi aduh Masya Allah kalau ini sih Insya Allah udah terjamin halal kan Mas Fadli iya dong Ustadz Syam karena pepsu dan siwak habatus saudah ini mengandung siwak dan habatus saudah bahan alami yang disunakan Rasulullah SAW yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari nah nggak cuma itu aja Ustadz Syam pada saat kita membeli pepsu dan siwak habatus saudah ini kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% keuntungan dari ini akan disalurkan untuk program sahur ama dan perawatan gigi dan mulut untuk anak Masya Allah tabarakallah ini sih produk yang bermanfaat banget buat kita di dunia bahkan menambah pundi pahala kita di akhirat nanti kan Mas Fadli Insya Allah pepsu dan siwak habatus saudah untuk gigi putih alami dalam 7 hari lawan 99% bakteri Alhamdulillah nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana setelah ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islamitu Indah jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel ya tetap di Islamitu Indah jamaah o jamaah Alhamdulillah jamaah o jamaah Alhamdulillah 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 kita masih di Islamitu Indah dan kita akan lanjutkan lagi dan kali ini aku mau langsung ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islamitu Indah masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustaz kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah itu aku kangenin loh kemarin loh kata Ustaz gak ada yang nada tinggi semua nada rendah semua Ustaz senang banget ya sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustaz bener gak sih kalau kita baca Quran cepet-cepet itu gak bakal dihitung pahalanya soalnya saya sering baca Quran cepet-cepet karena ngejar waktu wah ini akan dijawab sama Syekh Muhammad gimana sih cepet-cepet berarti lancar itu makasih banyak saya membantu saya cepet-cepet kayak apa ya mungkin kalau misalnya misalkan saya kasih contoh di bulan Ramadhan kita mau kejar khataman Al-Quran berdiri kali ada yang mau khatim 10 kali 20 kali 30 kali begitu setiap hari mau khatim sekali bahkan bukan di bulan Ramadhan saya kenal orang baru ketemu kemarin di Medina beliau selama yang sepanjang tahun setiap dua hari khatim sekali Masya Allah seumur hidup begini terus baca ini bagaimana? gak begitu cepat boleh kita kejar khatam tapi cepat tapi asal dia sendiri tahu baca apa oh dan ketika ada orang sebelah dia tahu dia baca Quran bukan baca Quran atau baca apa kata guru saya setiap urut ada haknya ya iya ada haknya walaupun dia baca akhirnya tapi mohon maaf dia sendiri gak ngerti dia baca apa kalau ada orang sebelah dia bingung ini baca apa ini oh sudah jelas itu tidak menghormati Al-Qur'an boleh cepat saya kasih contoh misal bismillahirrahmanirrahim ammai tasa'alun anin nabai al-azim alladihum fihi mukhtalifun kalna saya'alamun cepat tapi jelas oh ini dibaca Amman nih ya jelas berarti yang penting dia ngerti dan orang disebelahnya juga mengerti dia lagi baca surah Al-Fatih ya kalau surah Al-Fatih dibacanya satu nafas gimana tuh? seperti yang jelas ya? iya iya betulnya jelas boleh saja satu nafas boleh karena husnia panjang boleh ambil bacaan yang gak jelas itu ya penting bacaan yang gak jelas tujuan yang gak jelas hak hurufnya gak jelas Masya Allah sampai gak nafas gitu ya hahaha tapi juga ya hahaha iya 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 itu memang harus diharuskan, mohon maaf ya diharuskan, ikrak, ikrak ikrak, 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 empat kali ikrak baca tulisannya, baca maknanya amalkan isi kandungannya lalu mencintai untuk menuju ke mencintai karena gak boleh dipaksa biar orang mencintai Quran, tidak harus anak itu diajarin, diperkenalkan Al-Quran kalau tidak, kapan kapan, kalau kesian, ya Allah udah kumisah, udah kumisah, udah kumisah ini memang harus dia jadi, kesannya memang bukan kesan terpaksa, itu mendidik, Alhamdulillah jadi memperkenalkan, jadi enak suara-suara Quran yang penting, ada namanya keteladanan nyuruh anak ngaji, dia sendiri gak mengaji paling bagus kita ikut ngaji anak pasti ikut ngaji dia dia cari juga Qurannya maaf ya astagfirullahaladzim anak saya, yang pertama satu hari lima jus yang kedua satu hari satu jus yang ketiga satu hari tiga lembar yang keempat satu hari satu lembar itu aja, itu itu aja target-target ayo nak tapi dia akan senang itu yang penting buat yang menyenangi ada kebaikan dalam Quran kalau hatam kamu dapat adiah gak apa-apa kasih reward dulu gak apa-apa gak apa-apa dipaksakan yang penting akhirnya nanti nyaman jadi suka gak tau aja satu jus lima puluh ribu wah sempurna langsung terima kasih kalau hatam satu juta setengah bonusnya satu juta dua setengah dua juta setengah apa aja sama aja kalau kita bayar guru per bulan oh iya juga ada pengeluaran oh iya bener Masya Allah berarti reward boleh dipaksain boleh diberi hadiah diberi hadiah juga boleh tapi harus ada keteladanan Masya Allah terima kasih setelah untuk jelasannya harus ada keteladanan ya jamaah yang ada di rumah ya jamaah terima kasih sudah bertanya di Islam itu indah sekarang kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Jaber dan dilanjutkan doa oleh Ustaz Syam silahkan Syekh Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saudarain demulia kan Allah subhanahu wa ta'ala semua ni'mat besar bagi kita adalah Al-Quran sampai kata suran salih man mythluka ya abna Adam siyapakah yansi bertikamu wahyanaka Adam Allah munurunkan Al-Quran kepada anda sampai anda bisa membaca kalam Allah bayankan kalam Allah subhanahu wa ta'ala karena itu saudara udah katalah dengan Al-Quran jangan jauh dari Al-Quran baca lah Al-Quran hafal Al-Quran belajarih Al-Quran usahakan menjadi akhlaq kita sesuai akhlaq-akhlaq Al-Quran semoga kita menjadi ahli Al-Quran cukup bagi ahli Al-Quran mereka ada lah kil warga Allah subhanahu wa ta'ala yandimul yakan uli Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat kalau kita dakdagan Al-Quran di dunia Al-Quran kan dakdagan kita di dunia dan akhirat Al-Quran ada lah sahabat yang terbaik yang tidak mungkin tinggal kan anda selama anda tidak tinggal kan Al-Quran di dunia dalam kubur nanti di yawmul mahshar sabi semoga ya Rabb kita semua berserta kil warga orang tua dan anak anak kita menjadi ahli Al-Quran amin ya Rabbil Al-Alim minnallah selamat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.